Atasi permasalahan sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kominpo Kota Tasik Malaya memasang kamera pengawas CCTV di sejumlah tempat pembuangan sampah liar. Langkah tersebut merupakan bentuk kolaborasi lintas OPD sesuai yang diarahkan oleh PJ Wali Kota Tasik Malaya, CK Firguansyah. Mengatasi masalah sampah di Kota Tasik Malaya, Dinas LH dengan Disko Minpo Kota Tasik Malaya memasang kamera pengawas atau CCTV di sejumlah tempat pembuangan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasik Malaya, Dini Diana menunturkan dengan dipasangkan CCTV, pihaknya belum melakukan pemantauan secara penuh. Wilayah-wilayah mana yang terjadi penumpukan bahkan bisa menciduk warga yang membuang sampah di TPS liar. Masyarakat umum juga dapat memantau CCTV di semua titik TPS melalui CCTV.tasikmalayakota.go.id. Ini jadi strateginya Pak PJ Wali Kota untuk menangani kebersihan di Kota Tasik Malaya di antaranya adalah bagaimana Pemkot bisa memantau dan memonitor titik-titik TPS dan depo yang di wilayah kota sehingga dengan adanya bisa dimonitor secara real time ya benar-benar bisa cepat untuk penanganan gitu. Adapun sekarang baru terpasang 10 titik yang dipasang oleh Dinas Kuminco Kota Tasik Malaya dan sebagai kami LH sebagai pendidikan manfaat gitu. Nah namun demikian bahwa ini tidak hanya bicara Dinas LH ya tapi ini akses langsung bisa oleh seluruh OPD di wilayah kota dengan link yang disediakan disiapkan oleh Dinas Kuminco. Dini menambahkan pada tahun 2023 pihaknya akan menambahkan jumlah CCTV untuk memperluas pemantauan terutama di titik-titik kamera seliar sehingga bisa mengetahui siapa saja yang membuang sampah sembarangan. Mengatasi masalah sampah juga menjadi fokus penjabat wali kota Tasik Malaya CK Virgoan Syah bahkan sejak terutama kali CK memimpin kota Tasik Malaya. Mohabad Hasbi, Redar TV melaporkan.